Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siska Syampro di perbankan syariah 5 semester 4 Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi ekonom sosialisme yaitu Thomas Hodgin Thomas Hodgin adalah ahli patologi inggris paling terkenal pada masanya Dan perintis dalam kedokteran penjagaan Thomas Hodgin adalah anak ketiga dari empat putra yang lahir dari John Hodgin dan Elizabeth Rikman Dua adik laki-lakinya meninggal di masa kecil Saudara-saudara Hodgin sangat tertarik dengan mekanik, kimia, dan listrik Minat yang mereka bagi dengan sepupu bernama Sarah Adler yang seusia Dan yang kemudian menjadi objek cinta Thomas Hodgin Api cinta ini membakar dengan intensitas yang bervariasi selama sekitar 35 tahun Tetapi keduanya tidak pernah bisa menikah karena kuakir melarang pernikahan antar sepupu Dan sudah sebagai pemuda, Thomas mengusahai beberapa bahasa asing dengan sempurna Latin, Perancis, Italia, Jerman, dan Spanyol Pada September 1819, pada usia yang sangat tinggi yaitu 21 tahun Ia masuk sebagai mahasiswa kedokteran di rumah sakit serikat S.T. Thomas dan Gui Satu tahun kemudian dia pergi ke Edinburgh untuk melanjutkan studinya di Universitas of Edinburgh Dimana dia bekerja keras tetapi dalam surat-suratnya kepada orang tuanya Dia mengkritik sebagian besar kuliah karena kebodohan mereka dan kurang ketepatan waktu Kritiknya kemudian didukung oleh Charles Darwin Dan dengan demikian Hodgin pada tahun 1821 pergi ke Italia dan Perancis Terutama bekerja di rumah sakit Paris Hodgin pada tahun 1825 diangkat menjadi dosen anatomi dan kurator mesium patologi di sekolah kedokteran di rumah sakit Gui Yang didirikan pada saat ini Di masa jabatan inilah ia memulai karirnya sebagai ahli patologi Yang ia jelangkan dengan penuh semangat dan orisinalitas Insiden yang mengakhiri karir Hodgin di rumah sakit Gui terjadi pada tahun 1837 Setelah kematian James Colmelei Yang menggunakan stetoskop sebagai fas bunga Menurut rencana Addison ditunjuk sebagai dokter Meninggalkan posisi terbuka untuk asisten dokter Hodgin segera menulis kepada Dewan Rumah Sakit untuk melamar posisi itu Dan meminta agar disingkan melanjutkan sebagai kurator mesium patologi sebuah Sayangnya untuk Hodgin ada juga dari Benjamin Babington Seorang dokter dan ilmuwan dari beberapa prestasi Teman dari Hodgin dan pesaing untuk posisi sebagai asisten dokter Pada 3 Januari 1849 Thomas Hodgin menikah dengan Sarah Frankes Kalau lepas dari keanggotaan dalam beberapa masyarakat terpelajar Salah satu yang tertua dalam pelayanan di Senat Universitas London Hingga pendirian yang telah ia kesumbangkan secara penting Hodgin yang tampaknya berasal dari kekecewaan pribadi yang mendalam Semakin lama pensiun dari dunia ke dokteran dan mengabdikan dirinya pada bidang filsafat Studi geografis dan etnografis Thomas Hodgin meninggal pada 5 April 1866 Dan dimakamkan di halaman gereja kecil protestan di Java Sir Moses Menanggung biaya mendirikan sebuah obelis dengan makamnya yang bertuliskan Disinilah tubuh Thomas Hodgin MD dari Bedford Square, London Seorang pria sama-sama terkenal karena pencepaian ilmiah Keterampilan medis dan filantropi yang relebar korban Meskipun halaman gereja ini sekarang ditutup, makamnya tetap masih ada Sejak itu, kuburannya menjadi dilupakan Tetapi prestasi medis Thomas Hodgin akan bertahan Dan orang mungkin bertanya apa yang akan dicapai pria ini jika dia Dan bukan menjamin Babington diangkat ke posisi asisten dokter untuk bui rumah sakit Nah sekian itulah tadi penjelasan singkat biografi Thomas Hodgin Dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimahafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh